Umat muslim tidak menyerah, hingga dari generasi ke generasi mencetak para pahlawan pembebas al-Aqsa. Assalamualaikum sahabat kasih Palestina. Sebelum lanjut nonton, yuk subscribe, like, dan komen videonya. Jangan skip iklannya juga ya, karena iklan yang kalian tonton sama dengan donasi untuk Palestina. Tokoh-tokoh ini bisa buat kita semakin bersemangat membebaskan Baitul Maqdis. Siapa saja para tokoh itu? 1. Halid bin Walid Di tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi, Halid bin Walid diperintahkan untuk menaklukkan bumi Syam, yang dimana terdapat Palestina di dalamnya oleh Abu Bakar Ashidik. Halid bin Walid menjadi komandan di hari pertama Perang Ajnadain, melawan pasukan Romawi dengan hasil kemenangan oleh kaum muslimin. Tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, terjadi perang besar yaitu Perang Yarmuk. Halid bin Walid datang dari Irak dan pasukannya berhasil menyudutkan pasukan Romawi ke dekat jurang. 80.000 pasukan Romawi masuk ke jurang, dengan total pasukan Romawi yang tewas 130.000. Dan Hirakilus langsung angkat kaki dari Syam, dengan demikian kemenangan milik kaum muslimin. 2. Abu Ubaidah bin Jarah Di Perang Yarmuk, Abu Ubaidah ikut andil. Abu Ubaidah penakluk pertama yang mengembalikan uang pajak kepada penduduk setempat. Dalam penaklukan Kudz tahun 15 Hijriah atau 636 Masehi, kaum muslimin mengalami kesulitan dan berlangsung lama. Hingga akhirnya Abu Ubaidah berunding dengan Patriak dan Patriak setuju dengan berdamai. Dengan syarat, jangan ada seorang muslim pun yang memasuki Kudz sebelum Amirul Mu'minin Umar bin Khotob. 3. Umar bin Khotob Umar bin Khotob menerima berita dari utusan Abu Ubaidah bahwa beliau harus datang ke Al-Kudz. Umar bin Khotob pun berangkat dari Madinah menuju Palestina. Dan akhirnya Patriak bertemu dengan Umar bin Khotob. Lalu berkata, Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menghadapi mereka ini. Serahkan saja Kudz kepada mereka. Miscaya kalian akan selamat. Dan pada akhirnya perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Nasrani disekukuhkan. Perjanjian ini kemudian disebut Perjanjian Umar. Dalam Perjanjian Umar mensyaratkan kaum Nasrani agar tidak menempatkan seorang Yahudi pun bersama mereka dan dilarang memasuki Kudz. Nah sahabat kasih Palestina, itu dia tokoh-tokoh yang berperan dalam Baikul Magdis. Masih ada 3 tokoh lagi, ditunggu aja ya di postingan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!